Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Nuti Bandung mudah-mudahan darah ramang Saking jawi mugi-mugi diparengi kesehatan Oke di video kali ini saya akan membahas ya Atau memenuhi request sobat-sobat pemula kita Yaitu bagaimana cara membuat ya MBR dari baterai bekas ya Dan ini sobat-sobat bisa lihat Sedang melakukan pengisian ya menggunakan desktop Lalu inilah perangkat-perangkat pendukung ya Yang diperlukan untuk membuat MBR ya Dari barang bekas Jadi untuk pemula ini wajib bisa ya sobat-sobat semua Ya MBR yang sudah jadi pun ada ya Tetapi mengingat kita yang masih sangat minim budget Maka ya ada baiknya Kita berjalan dulu Atau mencari pengalaman dulu Untuk membuat MBR dari baterai bekas Nah ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua Tadi sudah di charge ya kurang lebihnya 80%an ya Ini saya cabut ya Dan ini kurang lebihnya 3500 mAh Jadi kalau dijadikan ampere itu sekitar 3 ampere lebih ya Oke yang perlu diperhatikan sobat-sobat semua Kita akan mencobot protektornya ya Protektornya Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita bisa melangsungkan arus ketika kita akan mengeksekusi ya Jadi kalau protektornya tidak dicopot Itu tidak bisa untuk alat penghancur short ya Kenapa disebut alat penghancur short? Karena protektornya itu sudah kita copot Lalu arus itu bisa full ya Menuju full short yang akan kita eksekusi tentunya Baik itu di HP Android maupun belum Android itu bisa digunakan ya sobat-sobat semua Jadi protektor itu fungsinya untuk filter ya Filter arus Untuk filter arus Dan penyeimbang ya Penyeimbang arus apabila ada terjadi kebocoran Nah protektor itulah Yang mengfilter ya Yang mengfilter arus Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tentunya di HP tersebut Nah sebelum kita melakukan Pembuatan MBR Yang perlu kita teliti dan kita garis bawahi Itu kita harus tentukan dulu ya Dimana kutub positifnya Dan dimana kutub negatifnya Nah disitu kan di protektor ya Atau proteksi itu ada tadi ya Dimana letak kutub positif dan kutub negatifnya Itu yang paling terpenting Jangan sampai terbalik ya sobat-sobat semua Nah kita akan melakukan pencopotan kabel dulu ya Dan saya harapkan ya Untuk pemula itu gunakan solder yang benar-benar panas ya Jadi carilah solder yang baik untuk pengelola Atau untuk alat membantu kita ya Karena kalau solder itu kadang yang setengah mateng Seperti itu akan susah ya Untuk melakukan eksekusi penyodera Nah disini kita tandai ya Kita tandai Kutub pin positifnya saja ya Kutub pin positifnya saja Agar tidak terbalik ya Kita tandai Nah disitu bisa dilihat kan kelihatan Di PCB protektornya Dan itu yang Sebelahnya yang kutub negatif Nah itu kita tandai ya Lalu kita akan melakukan Eksekusi ya Pencopotan kabel dulu Kalau soldernya itu panas Enak ya sobat-sobat semua Untuk melakukan pekerjaan Yang tentunya menggunakan solder ya Nah itu sudah kita copot ya Lalu langkah selanjutnya ya Kita akan melakukan pencopotan protektornya Jadi protektor ini kita copot Dan perlu di garis bawah ya Untuk melakukan pencopotan protektor Kita berikan dulu isolatif ya Atau kertas yang lainnya ya Tujuannya Itu agar ketika kita memotong Atau memisahkan protektor dari baterai Itu dengan menggunakan gunting Itu ujung gunting itu tidak nempel ke komponen yang ada di Protektor tersebut Karena kalau nempel ya Itu akan keluar api ya sobat-sobat semua Jadi mohon hati-hati Dan ikuti tutorial ini Jadi kita benar-benar harus menutupi protektor itu dengan rapi ya Bisa menggunakan isolatif Ataupun yang lainnya Yang intinya apabila ketika kita melakukan pemotongan Menggunakan gunting Itu ujung gunting itu tidak nempel di komponen yang ada di protektor tersebut Nah bisa dilihat itu Itu jangan dibuang ya sobat-sobat semua Karena itu penting Karena itu penting sekali Jadi disimpan aja dulu Nah sudah kita lakukan pencopotan Kita bersihkan ya Ujung pinnya Yang sudah kita potong tadi ya Dan itu kan hanya 2 pin Yang satunya itu Nah itu yang kita tandai tadi adalah Kutub positifnya Dan sebelahnya itu sudah dipastikan Kutub negatif ya tentunya Nah oke lah Agar tidak lupa kita beri tanda saja ya Ini untuk kutub positifnya Dan sebelahnya itu untuk kutub negatif Untuk step berikutnya Kita akan melakukan penambahan timah ya Di ujung pin positif dan Pin negatifnya Jadi sebelum ditambahkan timah Kita kerok dulu Tujuannya itu agar timah itu lebih mudah menempel ya Nah itu seperti itu kurang lebihnya Ya bisa menggunakan cutter ataupun yang lainnya Nah itu kalau nempel keluar api ya sobat-sobat semua Jadi hati-hati ya Saya sangat mengingatkan hati-hati Sampai benar-benar ada celah ya Untuk nempelnya timah yang akan kita sodernati Nah kurang lebihnya cukup ya Untuk pengerokan Lalu kita akan tambahkan fluk Gunanya fluk itu sebagai alat ya Ataupun media Untuk memudahkan proses penempelan timah Jadi Baik itu penyoderan Maupun pencopotan IC Pemasangan IC ya Jemper Itu kita selalu fluk dulu ya Fluk itulah Fluk itu gunanya penting sekali ya Untuk seorang teknisi Jadi hasilnya pun Timah yang gak dikasih fluk Dan timah yang dikasih fluk itu berbeda ya Kalau yang dikasih fluk itu matangnya mantep ya Dan biasanya itu beda ya Dengan yang tidak dikasih fluk Oke kurang lebihnya seperti itu ya Dan tadi sudah kita tandai ya Yang kutub positif sebelah mana Yang negatif sebelah mana Nah kita sekarang akan melakukan pengukuran ya Atau pengecekan Apakah yang kita tandai itu Benar pin positif Dan sebelahnya itu pin negatif Caranya mudah ya sobat-sobat semua Bisa gunakan multitester analog Ataupun digital Nanti kita akan bahas semua ya Nah kita tempelkan ujung positif ke positif Negatif ke negatif Apabila jarum ampere itu naik ya Berarti benar yang kita tandai Itu benar jalur positif Nah lalu apabila yang kita tandai itu salah Oke kita akan balik sekarang Nah negatif ke positif ya Lalu positifnya ke negatif Kita balik Maka jarum ampere itu tidak bergerak di multitesternya Itu menandakan bahwa salah jalurnya Berarti yang awal tadi benar Yang kita tandai juga benar Nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara menentukan ya Pin positif dan pin negatif menggunakan multitester digital Bahkan itu lebih mudah multitester digital Dan disini saya tidak bisa memberikan contoh Karena multitester digital saya itu lagi dipinjem ya Sobat-sobat semua dan belum dipulangkan Disini saya akan berikan ilustrasinya ya Oke lah disini saya akan mencoba menggambar ya Ya maklum saya tidak bisa menggambar Ya anggap saja ini adalah multitester digital ya Sobat-sobat semua Jadi jangan dilihat gambarnya Tetapi materinya ya Yes Mono Ques cukup ya Lalu sobat-sobat semua setel ke skala ya 20 ya Nah kita setel di 20 ya Angka 20 Nah disini yang kita akan bahas Itu yang pertama itu Untuk menentukan pin positif ya Untuk menentukan pin positif di baterai Ataupun di HP juga bisa ya Kita tentukan jalur positifnya dulu Jadi reaksi di multitester digital itu seperti apa ya Nah jadi apabila kita melakukan penentuan ya Pin positif dan negatif di baterai ya Menggunakan multitester analog Maka dia akan muncul 420 Kurang lebihnya seperti itu ya Akan muncul 420 Nah jadi sebagai contoh itu ya Kita hubungkan pin positif ke positif Negatif ke negatif Apabila nilainya itu 420 Itu berarti tandanya Pin positifnya benar Jadi titik temunya sudah benar ya Apabila muncul di multitester anak apa Digital itu 420 Berarti benar Yang kita tandai itu jalur positif Lalu Apabila Kita melakukan pengukurannya dibalik ya Jadi yang positif di negatif Dan negatifnya itu di positif Tetap kita setel di angka 20 ya Sobat-sobat semua Nah apabila kita balik kok itu Min 420 Berarti itu salah ya Berarti salah Yang benar itu keluarnya 420 Dia tidak muncul min Apabila muncul min Sobat-sobat semua melakukan pengecekan Berarti yang ditandai sobat-sobat Itu bukan jalur positifnya Jadi kalau jalur positifnya benar Itu munculnya 420 Ya Munculnya Itu baru yang benar Jadi mudah ya Sobat-sobat semua Bahkan lebih mudah melakukan Pengecekan menggunakan Multitester Digital Daripada analog Tapi sama saja sih ya Sama saja Lalu selanjutnya Kita akan melakukan penyoderan ya Atau menambahkan fitur Berupa capit buaya ya Sobat-sobat semua Itu bisa dibeli di online Murah 3000an Lalu kita hubungkan Capit buaya ya Yang Negatif ke negatif Yang positif ke positif Kita sodir Nah disitu kita kasih tanda dulu ya Biar tidak Salah Karena kalau salah Bahaya ya Sobat-sobat semua Jadi harus teliti ya Nah itu kan kita tadi Kasih tanda di belakang Apabila dibalik Nah berarti Titik positifnya Seperti yang Sudah Saya kasih Tanda ya Sobat-sobat semua Nah Tadi kan sudah Kita kasih Timah ya Di awal tadi Lalu kita kasih lagi Flow Gunanya Itu untuk menambah Timah lagi Biar kuat Ketika kita akan Melakukan penyoderan Di kabel tersebut Jadi Diharapkan yang rapi ya Sobat-sobat semua Beli lah Untuk Capit buaya Itu sama dengan Power supply itu loh 3000an kok Murah Jadi biar rapi Kalau Kalau rapi Itu kita melakukan Eksekusi juga Enggak berbahaya ya Jadi jangan Sembrono Lejar Oke Kita hubungkan Kita sodir Yang merah Jadi positif Nah Seperti itu Kan enak ya Sobat-sobat semua Apabila Sodir panas Lalu Kita kasih Fluke Itu mudah Nempelnya Kabel itu mudah Kita Tempel saja Dia langsung Kuat ya Sudah selesai Jadi Positif Di Positif Yang merah Dan yang hitam Negatif Di Negatif Nah Jadi Kalau Kita kasih Capit buaya Itu ketika kita Akan melakukan Eksekusi Di hp yang Full shot Itu mudah Kita tinggal Capitkan saja Di positif Lalu yang Groundnya itu Di Kalengnya Boleh Di kaleng Oke Untuk Memastikan lagi Sobat-sobat semua Kita akan Cek lagi Biar Teliti Nah Itu jalur Positifnya Jadi Jalur negatif Kita tempelkan Negatif Positif Kita tempelkan Positif Kalau Bergerak Nah Seperti itu Tandanya benar Jalur positifnya Sudah benar Kalau di multitester Digital Dia muncul Asumsi Arusnya itu 420 Nah Itu bisa dilihat Berarti Benar Oke Selesai Dari Mulai awal Sampai akhir Pengecekan Semua Sudah jelas Sudah rapih Dan dipastikan Aman ya Sobat-sobat semua Nah Untuk Pengecesan Sekali pengecesan Buat MBR ini Itu Habisnya lama Sobat-sobat semua Karena kita kan Pakainya Hanya ketika kita Akan melakukan Pemberantasan Full shot Di HP Android Ataupun HP lainnya Jadi bisa dipakai Jadi caranya mudah Caranya simple Silahkan Sobat-sobat teknis Mesafir Lakukan Cara yang sudah Saya share Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai berjumpa Lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati